Halo semua, saya Hedy dan ini adalah Asus ROG Strix GL503GE. Ini adalah laptop gaming yang paling price to performance menurut saya. Dengan harga 16-17 juta, Anda bisa menambahkan spesifikasi Intel Core i7 yang seri ke-8, kemudian RAM 8GB, SSHD 1TB 5400RPM, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, layar 15,6 inci Full HD dengan 120Hz dan Windows 10 Original. Oke, jadi laptop ini ada 2 seri, yang pertama dengan SSD dan yang kedua non-SSD. Kalau ini yang tanpa SSD, kalau yang SSD harganya sekitar 17-18 juta. Baik, jika dilihat dari desain, Asus ROG Strix GL503GE ini nampak lebih elegan dibandingkan laptop gaming lainnya. Karena cerikas utama laptop gaming adalah terlalu banyak aksen berwarna merah. Di sini sangat sedikit ada aksen merah, kecuali di bagian ventilasinya yang berwarna merah, dan di bagian logonya yang menyala merah ketika dinyalakan. Kalau bodinya terasa sangat solid, karena dilapisi aluminium, dan desain bagian atasnya, jika diperhatikan, tapak sangat mirip dengan Asus ROG Strix GL503GE, yang harganya bisa mencapai 50 juta. Kita bisa mendapatkan laptop dengan desain premium, dengan harga yang jauh lebih murah. Boot kualitinya sangat bagus, kualitas yang misal bagus, sehingga bisa kita buka dengan satu tangan. Untuk cord sendiri cukup lengkap. Di sini ada 3 cord USB 3.0, satu di bagian kangenan, dan duanya di bagian kiri. Kemudian ada USB 2.0, ada USB Type-C, kemudian ada Ethernet, audio jack, dan HDMI. Untuk keyboardnya sendiri, penataannya cukup bagus, jangan bisa menyalakan ketika dinyalakan, dan warnanya bisa kita ubah sesuai selera, dan pilihan warnanya sangat banyak, atau bisa kita matikan sesuai selera. Kemudian untuk penataan keyboardnya, saya sangat menyukainya, terutama di bagian power yang terpisah dari keyboard, dan ada tombol volume, pengaturan microphone, dan tombol ROG di sini. Ketika digunakan juga terasa sangat nyaman, terutama untuk pemain game, ataupun untuk mengetik. Hanya saja tombol besar bagian atasnya, menyatu dengan number pad, jadi sesekali saya bisa salah pencet ketika menggunakannya. Dan seperti laptop gaming pada umumnya, tombol yang paling sering digunakan, ASDW, di warna yang putih pada bagian pinggirannya, dan di bagian W-nya ada sedikit lonjolan, agak kita mudah meraihnya. Untuk tombol ROG ini, jika ditekan, maka akan terbuka aplikasi ROG, yang dimana kita bisa memantau suhu laptopnya, kemudian performa CPU, performa RAM, dan lain sebagainya. Layarnya Full HD 120Hz, sehingga siap dengan fps yang lebih tinggi. Layarnya terang dan warnanya akurat, sehingga sangat cocok bagi anda yang ingin editing video atau editing video. Untuk speakernya sendiri, suaranya cukup keras, bassnya lebih terasa, tapi kurang jernih menurut saya. Untuk performa game sendiri, cukup bagus. Saya coba memainkan Fortnite dan Assassin's Creed, dengan lancar, tanpa hambatan. Sedangkan untuk performa mengedit video, juga sangat bagus. Saya menggunakan untuk mengedit video dengan Adobe Premiere Pro, dan saat melendarnya juga cukup cepat, dan tidak ada hambatan. Begitu pula ketika saya mengedit foto dengan kamera RAW, dan menggunakan Lightroom, kemudian Photoshop secara bersamaan. Dengan RAM 8GB, semua itu masih bisa di-handle. Apalagi bisa kita tingkatkan RAM-nya, sehingga menjadi 16. Untuk RAM sendiri, sangat mudah untuk ditambahkan. Begitu pula dengan SSD dan Radies. Tinggal kita buka, langsung kita pasang, dan bisa kita jalankan. Ini adalah hasil video dari webcam laptop ini. Hasilnya cukup bagus, cukup terang dengan pencahayaan matahari dari jendela rumah saya, karena hasilnya kurang tajam. Ya, maklum saja, karena ini adalah webcam laptop, jadi tidak diperuntukkan untuk video kualitas tinggi. Untuk masalah suhu laptop, masih bisa terjaga, terutama pada saat saya bermain game berat, dan untuk mengedit video. Keyboardnya masih hadam, hanya saja di bagian atasnya memang sedikit panas. Suara kipas juga cukup bising, terutama saat bekerja keras, tapi pada saat menggunakan laptop, dalam kondisi ringan, kebisingannya menurun. Tetapi overall, saya sangat puas dengan kemampuan akses ini, untuk menjaga suhunya. Apalagi dengan desain kipas, yang membuat debunya bisa juga keluar dari dalam laptop ini. Sehingga laptop ini lebih tahan terhadap debu. Oke, jadi kesimpulannya, untuk laptop dengan harga Rp 16 jutaan, kamu bisa mendapatkan laptop dengan spesifikasi yang cukup baik, sistem pendingin yang bagus, desain yang premium, dan layar yang berkualitas baik. Baik, sekian video review saya kali ini. Sebuah yang bermanfaat, jangan lupa subscribe atau like, dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Terima kasih.